Maka umat Islam sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalilah. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman juga lah pegangan kita. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyak. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terburuk, Indonesia kita sakit parah. Kalau diurus orang yang cuma pintar, tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar, tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan nanti. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, malah jadi wajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar, hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum, malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran, lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja, sekarang ini kalau orang terkenal banyak uang punya masalah antri yang bela. Betul? Tapi saudara lihat, si Marsina di Jawa Timur, si Sengkon dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas, wartawan Jogja, terseok-seok mencari keadilan sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Betul? Betul. Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, Maju Tak Gentar, Membela Yang Bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan publik opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan, siapa yang bayar itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Hadirin yang saya hormati. 13 tahun, beliau berjuang di Mekah meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai, dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini. Kita merasa, harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai, pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu impan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya, kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya, kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir fir'aun, fir'aun baru. Jelas? Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat-konglomerat korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan-ilmuwan pelacur, yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu, tidak akan membuat kita makin sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pesan pertama saya, menghadapi zaman susah, tetap jaga akidah. Tetap pelihara keyakinan, kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan sim, salabim, abragan-abrak. Perubahan tidak akan muncul, hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit, seperti turunnya ambun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa, kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu, rule of thinking, state of mind. Cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Hadirin yang saya hormati, inilah iman. Berangkat dari ini kita menyadari, ini ujian buat kita rakyat. Dan kita rakyat Indonesia ini, kalau sama susah sih, sudah kenyang. Iya pak? Iya pak? Kita ini sebagai bangsa, mengalami apa yang disebut oleh Bung Karno, up and down. Naik, turun, timbul, tenggelam, pasang, surut. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita susah. Berangkat Belanda masuk Jepang, susah lagi. Pergi Jepang, datang nikah, susah lagi. Lalu kita merdeka, dirongrong oleh berbagai pemberontakan, susah lagi. Makan bulgur, antri minyak, lalu PKI berontak, susah lagi. Muncul Orde Baru, lama-lama. Susah lagi. Orde Baru selesai, naik reformasi, mulai repot nasi. susah lagi. Kalau susah kita ini sudah akrab, sudah intim, mestinya kalau sudah susah seperti itu, jangan salah sikap menyikapi kesusahan. jangan sampai kita potong kompas, ambil jalan pintas, terjebak, menghalalkan segala cara. Itu tidak akan menguntungkan. Itu tidak akan menyelesaikan. Kalaupun selesai nampaknya, penyelesaian sesaat. Dan penyelesaian sesaat, bukan penyelesaian yang sebenarnya. karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah. Akidah jangan sampai goyang. Silahkan masa berganti. Tapi keyakinan jangan mati. Sekali, La ilaha illallah. Sampai tetes darah paling penghabisan, tetap La ilaha. Sanggup? Tidak. Tiga orang. Sanggup? 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 Kalau sanggup, kita harus konsekuen. Sudara-sudara, di seluruh tanah air, misi yang kedua dari Islam, setelah membebaskan manusia dari kemusyirikan, membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Mengikat manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit. Manusia dibedakan oleh faktor keturunan. Manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan, Innallaha la yanturu ila suarikum. Wala ila amwalikum. Walakin yanthuru ila kulubikum wa'amalikum. Allah tidak melihat potongan mu. Allah tidak melihat harta. Yang Allah lihat itu adalah hati. Dan amal perbuatan. Jauh. Sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua, An-Nas kulluhum li'adam. Wa'adam min turam. La'fadla li'arabiyin ala ujamiin illa bit-taqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali taqwanya. Jauh sebelum Amerika mencanangkan Bahwa semua manusia dilahirkan sama. That all means are creatures equal. Jauh sebelum itu, Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Apa dalam konteks kekinian? Menghadapi zaman susah, tetap jaga kerugunan. Ya, Pak. Ya, Bu. Ui, Bu. Menghadapi zaman susah, tetap jaga kerugunan. Baik antarumat seagama, antarumat beragama, maupun antarumat beragama dengan pemerintah. Jangan menjaga kerugunan. Jangan saling sikat-sikut di antara kita. Sebab kalau sudah rukun, saya ajak berhitung. Satu ditambah satu sama dengan... Itu matematika namanya. Hasilnya pasti. Tapi angka sosial, hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. Ayo, kita berhitung lagi. Satu orang takut, ditambah satu orang takut, sama dengan dua orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul, jadi setengah berani. Kalau ditambah satu orang takut lagi, satu orang takut, ditambah satu orang takut, ditambah satu orang takut, sama dengan tiga orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan. Kalau mau rukun, kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Tapi kalau rukunnya yang satu, mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk. Satu ekor ayam, ditambah satu ekor musang, sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul gak nih hitungan? Betul. Ayo kita hitung lagi. Satu ekor ayam, ditambah satu ekor musang, sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita. Maka kalau merasa kita ini ayam, yuk kumpul sama-sama ayam, pulang ke kandang ayam. Kalau ada ayam kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum begon. Jelas? Menjaga kerukunan. Pertama, antarumat seagama. Sesama muslim, harus saling menjaga. Harus saling memelihara. Baik dia muslim yang jadi kapolri. Baik dia muslim yang jadi kasat. Baik dia muslim yang jadi pengusaha. Baik dia muslim yang jadi petani, nelayan, guru. Semua komit. Menjaga semangat kebersamaan. Rukun antarumat seagama. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, atas dasar itu saya ingatkan kembali. Kita semua ingin persoalan terorisme dilepaskan kaitannya dari agama manapun. Tidak ada kaitannya terorisme dengan Islam, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak ada kaitannya terorisme dengan pondok pesantren. Jangan sampai pesantren jadi kambing hitam. Karena sejak zaman penjajahan, pesantren sudah terbukti memberikan kontribusi bagi perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia. rukun antarumat seagama. Yang kedua, rukun antarumat beragama. Islam ini rahmatan lil. Jangankan manusia walaupun berbeda agama. Binatang saja dihormati. Ada hadis Fa'izah Zabah'um Fa'ahsinul Zibhata Kalau kamu menyembeli hewan, sembelilah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembeli ayam dengan pisau tumpul. Itu namanya tidak berberi kebinatangan. Yang kecil lagi, Saudara buka babul istinja. Makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Sebab apa? Pertama, menjaga kesehatan. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada gas beracun. Kalau tidak, melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada semut sedang rapat membahas terorisme. Apa dosanya? Lalu mati dikencingi. Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Maka perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita sudah menyadari tentang kemajemukan kita, tentang kebinekaan kita, tentang keagaman kita, rukun antarumat beragama. Saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap dalam batas lakum denukum. Lalu rukun antarumat beragama dengan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, yang benar kita dukung, yang salah kita perbaiki dan kita tegur. Menurut cara-cara yang diajarkan oleh agama kita, dan solat berjamaah, pendidikan bernegara yang paling bagus. Tadi kita solat, ada imam, ada makmum. Betul? Makmum wajib ikut imam, kalau imam benar solatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin, kalau pemimpin benar mimpinnya. Masyarakat Islam ini loyal. Masyarakat Islam ini bukan pemberontak. Masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum. Imam ruku, makmum. Imam ektidal, makmum. Imam sujud, makmum. Tapi kalau imam keliru, mestinya imam ruku malah sujud. Salah imam ini. Tegur. Siapa yang wajib tegur? Makmum yang soft terdepan. Anggota DPR. Ini wakil-wakil makmum ini. Soft di depan ini. Kalau imam keliru, mereka paling tahu. Ngomong! Tegur. Bagaimana negurnya? Ada aturan main. Mestinya ruku imam sujud. Salah ini imam. Subhanallah. Kan begitu negurnya. Betul? Betul. Tidak boleh juga imam keliru, makmum emosi. Main pegang. Woi, makmum. Salah. Woi, woi. Kacau sholat. Betul? Ibu. Anggota Dewan ini. Soft di depan. Itu kalau imam keliru. Satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin loh. Apa makmum lalu berkata, Demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu namanya fanatisme buta. Loyalitas yang goblok. Imam buang angin. Minggir. Iyakan abutuwa iyakan astahin. Sampai situ imam buang angin. Minggir imam. Lalu, soft yang di depan maju. Tidak usah bikin sholat baru. Teruskan pekerjaan imam. Kenapa? Kalau bikin sholat baru lagi, Nanti buang angin lagi. Bikin lagi sholat. Kapan selesainya sholat? Kapan selesainya membangun negara ini? Yang penting imam tahu diri, Buang angin, Minggir. Ini kacaunya sholat berjamaah kita sekarang. Kacaunya negeri kita sekarang. Banyak imam sudah buang angin, Gengsi. Dia saja merasa tidak punya salah. Dikasih tahu sama makmum imam, Tadi buang angin ya, Malah jawab, Sedikit. Apa kalau sedikit, Lalu tidak batal sholat ini? Mekanisme kehidupan sosial, Yang diatur lewat tuntunan sholat berjamaah. Sehingga Nabi berpesan, Kun imaman muto'an, Au makmuman muti'an, Fala takun thalisan jazu'a. Kalau jadi pemimpin, Jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, Jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga, Pemecah belah. Di depan tidak jalan, Di belakang takut, Ditaruh yang di tengah, Di depan didorong, Yang belakang ditendam. Ini namanya biang gerok. Sudara-sudara, Dari urayan singkat ini, Saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, Kalau ada intan paling mahal, Kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, Itu tidak lain adalah karena keyakinan. Hidup jadi indah, Hidup jadi berharga, Hidup jadi berarti, Kalau didasari atas sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu, Tidak lain adalah nilai iman kita, Akidah kita, Kepada Allah SWT. Yang kedua, Tetap menjaga kerubunan, Sesulit apapun zaman yang kita hadapi. Kita tetap harus menjaga, Semangat kebersamaan. Kita harus tetap menjadi lemperkat, Yang menjaga keutuhan, Baik sebagai bangsa, Maupun sebagai umat. Perbedaan adalah wajar, Harus dihormati, Sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan perbedaan menjadi sebab kita bermusuhan, Dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah pelah. Hormati perbedaan, Jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan akidah yang kuat, Dan kebersamaan yang kokoh, Ayo kita hadapi kesulitan, Kita atasi kesulitan, Dan dengan kerja keras, Untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Mari kita fatihah, Semoga Allah memelihara kita bangsa Indonesia. Al-Fatiha. Wa ila khadratin nabi, Al-Fatiha. Al-Fatiha. Allahumma Rabbana taqabbal minna solatana wa siyamana, Wa qiyamana wa tafasyu'ana wa ta'ambudana, Wa tamim taksiruna ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi solahihi solahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi solahul muslimin. Allahumma Rabbana la tuakhizna in nasina au akhtakna. Rabbana wa la ta'amil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqat lana bih. Wa afu'anna wa aghfir lana warhamna. Anta maulana fa ansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma aj'alna minas su'adai al makbulin. Wa la ta'jalna minal asqiyai al mardudin. Afdhuluma kultuhu ana. Wa al-nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa alham atur rasulullah. Wa alham atur rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di lain kesempatan insyaAllah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh